Ya, kita akan melihat cara pencacahan Si, si pak, 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 si pak, si, si pak Ini jenis buah-buahan ya Ada jeruk, ada apa segala macem Kita akan lihat Oh Dimasukkan semua ya Ini mesin penggeraknya, mesin cuci ya Mesin cuci tapi sudah dimodif sehingga aman Lihat Semuanya di jus Itu apa, pak? Jagung Oh, iya Ini Oh, janggel 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 jagung untuk Memperanur air Supaya tidak terlalu handshare ya Nah, ini buah-buahan ya Seperti ini ya Ini buah-buah seperti ini Bisa dimanfaatkan Oke ya, teman-teman ya Ini hasil kreasi bapak ini ya Hasil kreasi bapak ini Ini adalah mesin cuci Dengan penggeraknya mesin cuci Mesin cuci juga penggeraknya Tapi kuat daya tariknya ya Oh, luar biasa hasilnya Kita akan lihat dalamnya seperti apa Dua kali ya Ini dua-dua kali giring Dua kali giring Keluarnya seperti ini Oh, luar biasa Sudah halus Baru dua kali ya Wah, mantap Ini kalau teman-teman Berminat nanti Boleh ya Pesan ya Nah, seperti ini Oh Jadi daya tariknya itu kuat ya Daya tariknya kuat Karena sudah ada modif tambahan Hasilnya seperti ini Tentunya ini buat campuran pakan nentok Bagus ya Sudah halus Dan mengandung protein arwah Vitamin Karena buah-buahan ya Nah Seperti itu Habis Batang singkong aja Dilempar Sudah Habis Seperti itu Mesinnya halus Tidak berisik Ya Ini mesin penggeraknya Mesin air Eh, mesin cuci Mesin cuci Teman-teman ya Mesin cuci Luar biasa ya Nanti Kalau teman-teman mau Atau apa Nanti ada nomor WA-nya Pak Selamet Pak Selamet ini Kreatif sekali ya Beliau senang sekali Untuk membuat Seperti-seperti ini Jadi Sekala rumahan ya Bukan Pabrikan atau home industry Nah, seperti ini Luar biasa Nah Ini hasilnya Dari Buah-buahan Yang sudah Tidak berguna Dibuang Kita ambil Untuk dimanfaatkan Sebagian Pakan Campuran Ternak kita Bisa diberikan ke kambing Ikan Ayam Bebek Dan lain-lain Tentunya Ini Kalau mau dikasih tambahan Seperti Dedak Jagung Maupun konsentrat Ini bagus sekali ya teman-teman Bagus sekali Sudah Insya Allah ini diberikan Langsung disantap habis Apalagi Populasi entok kita Banyak ya Maksudnya Jumlahnya itu banyak Butuh sekali Kalau kita selalu mengandalkan pakan pabrikan Jebol kantong kita Tidak bakalan untung Yang ada merugi Seperti itu Saya tidak menakut-nakuti Karena berdasarkan survei Seperti itu Jadi Kita bicara Pelihara entok banyak Harus mempunyai cadangan pakan alternatif Salah satunya Harus punya mesin chopper seperti ini Seperti ini ya Masalah Itu Apa Masalah Kapasitas teman-teman Mau yang skala kecil Atau skala besar Seperti ini Tidak masalah Seperti itu ya teman-teman ya Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Setidaknya Inilah Hanya produk Rumahan Kreatifitas Menghasilkan Produk yang luar biasa Yang tidak dibuat Di pabrik Seperti itu Nah Ini Hasil sayur-mayur Yang Yang Di Rajang tadi ya Pak ini bahannya apa saja Pak Tadi daun-daunannya Jadi ada rumput Daun singkong Daun paya Debuk Eceng Gondok Apa saja Batang Bahkan ini tadi ada batang singkong ya Ada daun singkong disini Tidak ketahuan ya Seperti ini Oke Seperti itu teman-teman ya Semuanya sudah hancur ya Seperti itu Nah ini Bayangkan kalau produk Ternak kita banyak Seperti ini Ini Tidak ada campuran Dedek Pak Ya Gak ada Cuman kayak gitu saja Ya Kemungkinan kalau Ada campurannya konsentrat Atau pur Ceki Beda lagi ceritanya Ini benar-benar Baru hijau-hijauan saja Oh udah kenyang ini Udah kenyang Udah kenyang Nah ini Menti-menti umur satu bulanan ini Ini umur-umur satu bulanan Teman-teman Ini Jali-jali Ya Ini jaliver Jali sliver Oke teman-teman ya Ya mungkin itu saja teman-teman Semoga video singkat Sederhana ini bermanfaat Kenapa nih Pak Oh my God Kita akan kasih makan magot Yuk ikutin terus ya Seperti apa Ini pagi-pagi saya dapet ilmu yang luar biasa nih Dari Pak Selamet Beliau tinggal di Kemulang Kemulang Malang Jawa Timur ya Nah Kebetulan Pak Selamet ini Lagi menjalani hidup sendiri Menjalani hidup sendiri Jadi ini sedang mencari hiburan Tamin Hiburan yang bermanfaat buat Ah seperti ini Cara pemberian makannya Hasil gilingan tadi Oh Ini berapa hari sekali Pak Mengasih pakan seperti ini Pak Tiga hari sekali Nah Ternyata begitu dikasih makan Dia juga keluar teman-teman ya Begitu mencium makanan Dia langsung Keluar Nih Seperti ini nih Kan lagi tenang nih Nah ini lagi tenang Langsung keluar Sebenarnya ini bukan hal yang baru Namun Belum Semuanya orang tahu Seperti itu Semoga dengan video ini Bisa menginspirasi Setidaknya Pak Selamet sudah berbagi ilmu Buat teman-teman semua ya Berbagi ilmu Karena ilmu itu sangat bermanfaat ya Sangat bermanfaat Karena kita berbuat baik itu Tidak harus Tidak hanya di masjid saja Beramal Tuh Udah keluar semua teman-teman Ya Seperti ini Ilmu yang diberikan sama Pak Selamet Mudah-mudahan bermanfaat ya Sudah keluar ya teman-teman ya Tuh Sudah keluar semua Tuh Ya Sudah keluar Ini kalau dikorek dalamnya ini luar biasa Banyak sekali Nah Ya Kita akan Lihat ya Oh 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 Dalamnya Banyak sekali Nah Seperti ini Ini ya Ini ular maggotnya Nah Oh Banyak sekali teman-teman ya Ini proteinnya sampai 30% ya Pak ya 30% proteinnya Jadi Lebih Kalau Kalau makanan pabrikan aja Tidak ada yang 30% teman-teman Ya Ini umur berapa hari Pak 6 hari 6 hari ya Ini Pak Dari telur Ya dari telur Ini 9 hari Oke Dari telur Sampai 9 hari Sudah seperti ini Sudah seperti ini Mungkin kalau 2 minggu Sudah gede-gede Minggu hampir perapupah Sudah jadi lalat Sudah jadi lalat Oke Teman-teman ya Nah Oke Nah teman-teman Kalau punya Produksi minti banyak Maka Bayangkan Kalau minti kita dikasih Seperti ini Ini sudah dipraktekan Teng minti-minti ini Jangan Ya Tak campuri Sak ke kemintian Oh Aku sih Budidaya Yang utamakan Budidaya Oke Nah masih Budidaya dulu Gampang Masalah Maka Full Benar-benar Berhasil ya Pak Ini trokosan Baru Bara Wani Wani Cuma Aku Ketingin Budidaya Sampai Sampai Mencapai Dalam 1 hari Sampai Sampai Paling 10 gram Seperti ini Iya Ini Telur maket 10 gram Sekini Teman-teman Luar biasa Oke 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 Teman-teman Dapat ilmu Baru Jadi Pak Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk pagi hari ini Saya ada di rumahnya Pak Selamat Pak Selamat ini Tinggal di Desa Kemulan Di Desa Kemulan Dan Spesial Kreatifitas ya Kreatifitas Sebenarnya Untuk peternaknya sendiri Pak Selamat Belum begitu banyak ya Namun Di sini Saya akan Merekomendasikan Pakan Artinya Pakan itu Penting sekali ya Seperti ini Ini adalah Bahan bakunya Dedaunan ya Dedaunan yang Sudah digiling Seperti ini Nah Maksud saya Saya akan Mempromosikan Sistem kerja Dari Mesin cuci ini Atau Mesin chopper ini Ini adalah Hasil karya Dari Pak Selamat Nah itu Beliau orangnya ya Nah Nanti Jika teman-teman Berminat Saya Siap Bantu Untuk mengirimkan Sampai Ketujuan Anda Masing-masing ya Jadi nanti Untuk Mereview Mesinnya Nanti akan Disepilkan Dari Mesin Cuci Yang sudah Didesain ya Yang sudah Didesain Tentunya Tenaganya Luar biasa Nanti teman-teman Bisa melihat Apa saja Yang digiling Hancur Seperti ini ya Ini buah-buahan Seperti ini Nanti akan Hancur Bahkan Daun paya Batangnya Batang pisang Hancur Lebur ya Halus Nah Untuk Harganya Nanti teman-teman Bisa nego di WA Untuk harganya ya Nah ini Sistem kerjanya Pisaunya ya Ada dua mata Pisau ya Dua mata Pisau Dan ini Luar biasa Cara kerjanya Singkat Ya Semuanya masuk Kesini Hasilnya Seperti ini Nah Seperti ini Tentunya Nanti Boknya Tidak Mesin cuci Seperti ini ya Karena ini Dalam masih tahap Uji coba Setidaknya Nanti Kotaknya Terbuat dari Triplek Terbuat dari Triplek Dan Praktis Seperti itu ya Teman-teman Oke Mudah-mudahan Ini bisa membantu Teman-teman Terutama yang Ternaknya banyak Pusing Masalah pakan Solusinya Ini salah satunya Ya Nanti Masalah harga Ada nomor WA Nanti bisa Jabri-jabri Sama saya Saya bantu Untuk mengirimkan Bahkan Sampai keluar pulau Saya Sanggup mengirimkannya ya Yang penting Teman-teman Mau bayar Ongkos kirimnya Ini Mesin kunci kotak Ya Yang jelas Dijamin Walaupun ini Home industry Tapi Pak Selamat Emang luar biasa Kreatif sekali Ya Oke Ya Ya udah bagus Nah ini Proses Pengilingan Dengan Mesin chopper manual ya Semua Jenis-jenis Bahan baku Bisa dimasukkan Kesini ya Nanti akan saya review Ini Buatan sendiri Pakai mesin cuci bekas Tapi Penggeraknya tetap Pakai mesin air Penggeraknya Nggak kayak mesin Sanyong ya Mesin cuci juga Oh Yuk Nanti kita akan lihat Seperti apa Wah Sudah tergiling habis ya Hmm Oke Tuh Oh Bener-bener mesin cuci ini Bener-bener mesin cuci ini Oke Nah Nanti kita akan lihat Dalamannya seperti apa Nah Untuk Berarti mesin cuci aktif Ini ya Pak Mesin cuci aktif Modif Oh Oh Modif Oh Modif Oke Jadi Luar biasa ya Nggak 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 Budidaya maggot ya Kemarin banyak sekali yang tanya-tanya Beli telur maggot dimana Nah Sekarang daripada budidaya repot Beli telurnya aja Yuk kita akan melihat lebih dekat ya Seperti apa Nah Seperti ini ya teman-teman ya Ini adalah lalatnya Jadi lalatnya beda ya teman-teman Dengan lalat yang Jadi Selama ini kan Kita tanda tanya Itu lalat apa Belatung kah atau apa Beda ya Ini lalatnya panjang ya Lalatnya Lalatnya panjang seperti ini ya Nah Teman-teman Kalau mau budidaya seperti ini Sebenarnya gampang Tapi butuh ketelatenan yang luar biasa Nah Seperti ini ya Oke Nanti Saya akan mereview juga Telurnya ya Telur maggotnya seperti apa Dan hasilnya itu Buat pakan ternak luar biasa Itu Ini pakai kelambu ya Pakai kelambu jaring Sehingga si laler nggak bisa keluar Dia akan memproduksi Nah Telurnya nanti Kata bapak Dia akan nempel disini telurnya Nah ini sedang pada bertelur ya Nah Untuk telurnya Teman-teman bisa beli di Sopi Toko online Satu gramnya Rp2.000 Nah Caranya seperti apa Nanti saya akan kasih tahu ya Telur-telurnya Atau cara Membudidayakannya Untuk Menjadikan ulat Nah Seperti itu Nah Nih Coba kita akan getap ya Tuh Seperti itu ya Ini awal mulanya Pak Kok bisa banyak seperti ini Pelihara Ayo kita akan lihat lagi yuk Nah Ditonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa Nanti saya akan review mesin Chopper ini ya Mesin Chopper Nah ini Di Kabupaten Malang ya teman-teman ya Kabupaten Ini umur-umur satu bulan ini Mintinya nih Oh Nah Lihat Nah ini ya Ini minti-mintinya Oke Yuk kita akan Ngelihat Telur maggot Eh kemana tadi bapaknya Pak Pak Bundi Melepet berikin G Rumahnya Pak Selamet Tepatnya di Desa Kemulan Oke Benti Oh ini Nah ini Telurnya ya Ini hasil uletnya Manggotnya Ini sudah bisa diberikan ke ternak kita ya Mumpun saya Kedikasih makan ya Seperti ini teman-teman ya Luar biasa Wow Ini Bahan pakannya Apa ini Pak Sampah ya Katanya dedek sama Nampas tahu Ya jarang-jarang Jarang Oh 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 Nih Kita lihat Wuh Waduh Luar biasa ya Budi daya maggot Seperti ini teman-teman ya Jadi menggunakan pak Seperti ini Dikasih pohon baku Nih lihat teman-teman ya Ribuan ini Tuh Ya Tuh Oh Tuh Luar biasa ya Tuh Ini buat ikan juga bisa ya Pak ya Hah Buat ikan ya Oh Ya Seperti ini ya Dan ini ya Sekali lagi ini Bukan belatung lalat biasa ya Bukan belatung lalat biasa Ini belatung dari Lalat apa jenengnya nih Pak Lalat maggot Ini yang mengandung protein tinggi 30% 30% proteinnya 30% proteinnya Tuh Luar biasa Nanti masih bisa gede lagi Pak ini Pak Masa ini kita gede lagi Tiga ya bebet Tunggal lagi Kok mau itu gede Lelat cili-cili Hasilnya ya Masalahnya Lelat telur Telur itu lelat cili Paling Satus Satus apa Anaknya Telurnya sampai Satus Tapi lelat gede Sampai Satu Satus Dia lelat hiji Lalat cili bisa menghasilkan 250 telur 250 telur Padahal itu yang disana itu Ratusan ribu kali ya Baru pemula Bapak ini ya Baru pemula Tapi hasilnya teman-teman sudah bisa lihat ya Nanti Niki makin nanti telas gak Pak Apa Apa Pakan ini berubah menjadi ulet Jadi kata Pak Selamet Nanti ini berubah Ini yang ungkul-ungkul seperti ini Akan habis Berubah menjadi seperti dedak kering Dan Akan timbul Gatung Hasilnya Sampai Organikalah Organikalah Oke Nah ini tidak keluar Pak Belatungnya tidak keluar Yang penting pakannya cukup Oh ada rahasia Untuk penolak Oke Oke Nah Ini juga banyak ya teman-teman ya Ini Ini juga Kita coba lihat Oh Tuh Seperti itu ya teman-teman ya Tuh Oke Menggiurkan Mengasihkan Jadi teman-teman Kalau mau berternak Baiknya kalau masalah ternak Gampang Siapkan dulu Terobosan-terobosan pakan Seperti ini Ya Seperti ini Seperti sayur-mayur Dan mesin potong Rumput tadi Pak Selamet punya ya Mesin Oh iya Ini juga Kreatif ya Pak Selamet ya Mesin cuci Dibuat Marut kelapa Jadi Beternak itu gampang Yang paling penting adalah Menyiapkan Untuk bahan pakan Karena Sekarang Beli Bahan-bahan pakan Pabrikan Mahal Kalau kita Tidak seperti ini Tuh Wow Menyenangkan sekali ya Ini berapa bulan pak Ini Sepuluh hari Sepuluh hari teman-teman ya Mulai Mulai telor Mulai telor Mulai telor Pertama kali nabur telor Disini Tuh Oke Siapa pak Biar jelas pak Oke Nah seperti ini ya Tuh Ini kalau misalkan Telor berapa gram Bisa masuk ke Area ini pak Sepuluh gram Teman-teman Sepuluh gram Bisa jadi Empat puluh kilo Sepuluh gram Oke Kalau enggak jadi Merawat Bisa merawatnya Akan mati ya Dan Gitu Oke Jadi Sepuluh gram Bisa menjadi segini Hanya enam hari Teman-teman Ya Hanya enam hari Bisa seperti ini Oke luar biasa ya Teman-teman ya Nanti kita akan melihat lagi Indukan Maggot Indukan Maggot Kalau tak tanggungking meleng ya pak Nggak Oke Nggak Nah kita lihat Indukan Maggotnya tadi ya Itu telurnya ya Seperti itu Nah nanti Di deskripsi saya jelas Saya kasih nomor Dan nanti Kalau mau tanya-tanya Dengan Pak Selamat Nanti ada nomor WA-nya ya Kita akan melihat Indukannya dari Maggot Nah nanti saya juga akan Review ini ya Belum selesai tadi ya Ya seperti ini Nah ini Indukan-indukannya ya Atau Lalat-lalatnya ya Lalat-lalatnya Seperti itu Ini mesin cucinya Nanti di review ya Di review ini mesin cucinya Seperti ini Ya tidak harus pakai mesin Cuci ya Pakai kotak lah Ujung-ujungnya kotak Karena saking kreatifnya Barang bekas ini Bisa dimanfaatkan ya Nah Kita akan lihat pisaunya Nah pisaunya seperti itu Pisaunya seperti itu Di sini dikasih lubang Dikasih lubang Seperti ini Oke Mantap sekali Oke ya Oke mungkin itu saja teman-teman Sedikit review mesin cuci Jadi untuk penggeraknya Kita akan lihat ya Seperti apa Nah Seperti ini ya Tuh Penggeraknya Lihatkan tidak ya Penggeraknya pakai Karet ya Tampil ya Oke Tadi hasil Olahannya sudah ya Lihatkan Oke ya Nah Lihatkan